Makasih banget ya, kamu udah peduli, udah sayang sama aku, thank a lot, I love you pan, makasih ya sudah perhatian dan dengerin aku I love you? Kok bisa bilang I love you ya? Hai semua teman, selamat datang kembali ke channel youtube ini bersama dengan aku, Yusril Kim Eh by the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel youtube ini dan juga nonton video ini, thank you so much Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga kan bless you Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi Dahlia Polan yang sudah membongkar bagaimana chat mesra antara sang suami yang dipandi kristian dengan wanita lain Dahlia Polan dan juga pandi kristian diduga mengalami masalah rumah tangga nih, hal ini terjadi setelah sang istri membongkar isi chat mesra dari pandi kristian dengan wanita lain Dahlia Polan juga mengungkap masalah rumah tangganya itu melalui story instagram Dimana dalam isi chat tersebut memperlihatkan bagaimana percakapan antara pandi kristian dan juga wanita lain yang diduga selingkuhannya Dan usut punya usut, wanita lain ini diduga lawan mainnya di saat syuting film Merespon hal itu, Dahlia juga tampak menuliskan sindiran yang tajam nih kepada wanita tersebut Dan melalui instagramnya, Dahlia mengatakan seperti ini My weekday senah, soalnya minggu libur amazing kalian Dan untuk Dahlia Polan juga tidak ragu untuk mengungkap bagaimana isi percakapan antara mereka Dan mari kita baca seperti apa pesannya dan mari kita nilai bareng-bareng Si cewek bilang kayak gini nih ke pandi Semangat orang baikku Kemudian pandi kristian menjawab Makasih banget ya, kamu udah peduli, udah sayang sama aku Thank a lot, gak bawel, aku campur You make me feel better Atau kalau diterjemahkan artinya adalah kamu membuatku merasa lebih baik Dan tadi aku bisa nahan dan diam saja di depan banyak orang Aku sayang kamu, wow, wow Ini temen apa demen nih Kemudian di bawahnya dia menuliskan kembali I love you pan, makasih ya sudah perhatian dan dengerin aku I love you? Kok bisa bilang I love you ya? Morning babe, maaf aku baru kebangun nih, jam 10an aku sampai Happy good day babe, see you Abis itu si cewek ngebales lagi dengan matakan Hai pagi, gak apa-apa kok Semoga hari ini menyenangkan ya di hari kerja Sampai jumpa, hari ini akan menjadi hari yang bahagia Oke, jadi seperti itulah bagaimana percakapan antara mereka berdua Dari percakapan yang cuma berapa saja Bagaimana kah berapa kalian? Apakah kalian merasa disini ada percika-percikan asmara antara mereka? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana reaksi kalian di kolom komentar Dan untuk informasi saja nih, sebelum membongkar isi chat itu Dahlia sempat membuat story Instagram Yang mana ia itu seolah-olah menyentil wanita yang menjadi lawan main sang suami Di story-nya Dahlia mengatakan mungkin mendalami peran Dan kemudian Dahlia disini menyebut nama wanita lain yang diduga selingkuhan Pandi Kristian Dia menuliskan, bravo at Andi Ansyah Lantas siapakah Andi Ansyah? Andi Ansyah ataupun Andi Anissa sendiri adalah lawan mainnya Pandi Kristiani Dalam sinetron yang bertajuk Jangan Bercerai Bunda Dan diketahui lebih lanjut bahwa Andi Ansyah adalah aktris asal Jakarta Yang saat ini berusia 28 tahunan Yang memiliki senyum manis yang juga memikat Meskipun terbiasa berambut panjang Kini Andi Ansyah diketahui tampil dengan rambut pendek sebahu Dan di antara kesibukannya sebagai aktris Andi Ansyah juga menyempatkan diri untuk berolahraga dan menjaga kesehatannya Di industri berantana air Andi Ansyah Lashah dikenal lewat perannya dalam FTP Suara Hati Istri Ada yang sering nonton gak FTP-nya? Seru loh FTP-nya Selain itu, Andi Ansyah juga kerap memerankan karakter protagonis yang sering tersakiti Sebelum merambah ke dunia acting Andi Ansyah diketahui mengawali karirnya sebagai seorang model Yang pernah menjadi finalis gadis sampul pada tahun 2011 silam Andi Ansyah Lashah juga pernah ikut sertani dalam ajang Abang Nune Jakarta tahun 2013 Dan menjadi juara harapan 2 Selain itu, wanita yang akrab di Sapa Ija ini Pernah memasuki 15 besar finalis Miss Indonesia 2015 Wakili Sulawesi Selatan Andi Ansyah kemudian debu sebagai aktris ini lewat film yang berjudul Skagma tahun 2015 Beberapa film lain yang dipintangi olehnya adalah Kapal Goyang Kapten tahun 2019 Dan juga Nura The Dark Side tahun 2021 Sementara itu, alih-alih mendapatkan simpati nih Dahlia Polan justru dituding gimmick nih oleh netizen Dan menghadapi tuduhan tersebut, Dahlia Polan gak tinggal diam Dia pun langsung menjawab tudingan netizen yang menyebutnya Bahwa kasus persingkuhan itu hanyalah gimmick Untuk menaikkan rating sinetron yang dibintangi oleh sang suami Melalui unggahan di Instagram story-nya Ibu tiga anak itu menertawakan tudingan tersebut Dan menyebut bahwa dia bukanlah publik figur Yang kerap mencari sensasi demi rating semata Dia kemudian lantas mengucapkan terima kasih Kepada orang-orang yang telah memberikannya semangat Di tengah koncang gancing isu orang ketiga Dalam rumah tangganya bersama dengan pandi Christian itu Bahwa merasakan yang sama lantaran sama-sama diselungki oleh suami Inara Rusuli disini tanpa menguatkan Dahlia Polan Hal itu juga terlihat melalui unggahan Instagram story dari kedua wanita tersebut Dilah dari unggahan at momi underscore stala Inara Rusuli terlihat memberikan dukungan kepada istri pandi Christian itu Yang menyebut jika ibu tiga anak tersebut merupakan sosok wanita yang mendiri Dalam posengan yang sudah direpost oleh Dahlia Polan Inara Rusuli terlihat mengatakan Ini perempuan mandiri banget sih Masya Allah Wonder Woman Banzai Dapol Mendapat dukungan dari Inara Rusuli Dahlia Polan pun langsung mengunggak ulang Instagram story Inara Yang mengatakan Ina Banzai Ada pun untuk Dahlia Polan diketahui menikah dengan pandi Christian pada tahun 2015 Dahlia menikah di usia yang sangat muda nih Yang ini di usia 18 tahun Yang mana pada kala itu dia itu lagi berada di puncak karirnya banget Dan dalam foto pernikahannya mereka bodoh itu terlihat serasi banget Dimana disini dapat kalian lihat Dahlia memakai gaun sementara pandi memakai jas Dahlia kemudian hamil nih dan juga melahirkan anak pertamanya di saat berusia 19 tahun Ia melahirkan anak pertamanya pada tanggal 14 November tahun 2016 Kemudian ia dan pandi sepakat nih memberikan nama anaknya itu James Di usianya yang masih sangat muda Dahlia juga mengalami perjuangan yang tak mudah Namun akhirnya ia berhasil melaluinya dan dengan manis memperkenalkan James ke publik Kini Dahlia telah menjadi ibu tiga anak di usianya yang menginjak 26 tahun Ia melahirkan Rose pada tanggal 31 Mei 2019 Sementara Matt itu lahir pada tanggal 9 Oktober 2020 Ia juga sangat bangga menjadi ibu dari tiga anak hebat dan sangat pencintai anak-anaknya Seolah ingin menunjukkan pada dunia betapa senangnya dia menjadi seorang ibu Dahlia kerap mengungkapkannya di media sosial Memiliki buah hati yang aktif Dahlia juga mengasuk tiga anaknya tanpa bantuan babysitter Sebagai ibu rumah tangga Dahlia Polan juga menolak banyak kaguman nih sebagai orang tua muda Pasalnya bintang sinetron ganteng-ganteng serigala ini seperti yang sudah kita bahas tadi Tidak menggunakan jasa babysitter alias dia mengurus buah hatinya sendiri Usut punya usut Dahlia ingin lebih fokus nih menanamkan pola asunya kepada ketiga anaknya Lewat postingan Instagram Sorry Ia juga mengungkap bahwa ia kurang nyaman jika ada orang lain di rumah Sementara di kanakan dia juga fokus mengurus buah hati Dahlia juga sudah jarang muncul nih di layar kaca Dan seperti itulah bagaimana yang terjadi antara Dahlia Polan dan juga sang suami Cukup sedih sih melihat apa yang terjadi dengan Dahlia Polan dan juga keluarga But anyway kita harapkan yang terbaik saja untuk mereka Semoga ada jalan keluar dari permasalahan ini Kita harapkan yang terbaik ya untuk mereka Anyway berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini Dan kita akan jumpa lagi di next video Eh sama Tuan kalau aku punya salah jangan lupa ingetin ya Dan mungkin ada misinformasi entar langsung aja ya Koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar See you next time dan juga terima kasih sekali lagi Selama beraktifitas semuanya Goodbye